Intro Puluhan peserta mengikuti seleksi Abang None atau Abnon tahun 2020 Jakarta Utara di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Seleksi yang digelar sejak Sabtu 22 Februari itu akan menjaring 15 pasang Abnon sebagai Duta Pariwisata. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Utara, Wiwi Satriani mengatakan seleksi Abnon digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu diikuti sebanyak 94 peserta yang berasal dari 241 pendatang. Sejak kemarin proses seleksinya sudah berjalan. Dari 122 peserta hadir, 61 peserta diantaranya calon Abang dan 66 peserta diantaranya calon None. Ujar Wiwi saya ditemui di hari bebas sendaran bermotor HBKB Jalan Danus Terselatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu 23 Februari. Hasil seleksi kemarin dijelaskannya sebanyak 60 pasang Abnon dinyatakan dosa. Sedangkan pada hari ini, Minggu 23 Februari, seleksi mengerucut untuk mendapatkan 15 pasang finalis Abnon ke tahun 2020. Ada tiga penilaian utama dalam seleksi ini yaitu Behavior, Branded, dan Beauty. Selain itu, calon Abnon juga memiliki pengetahuan luas tentang pemerintah pusat dan daerah. Kemudian betawi dan sejarah Jakarta, kepariwisataan, pabrik relation dan pemasaran, etiket dan kepribadian, tata busana dan teknis penampilan, kemampuan berkomunikasi bahasa asing dan psikologi. Diharapkan finalis Abnon 2020 dapat membuat sisi city branding DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara, terutama dalam hal kebaharian sebagai modal utama parisata Jakarta Utara. Tim Liputan Komun Foti di Jakarta Utara melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!